Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah dan petunjuknya. Dalam video kali ini, kita akan mendengarkan kisah yang penuh inspirasi tentang seorang wanita dari China yang menemukan cahaya Islam setelah mendengar ceramah dan mempelajari Al-Quran. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang betapa luasnya rahmat Allah dan bagaimana hidayah bisa datang kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dalam kehidupan ini, banyak jalan yang bisa membawa seseorang kepada kebenaran. Kisah yang akan kita bahas kali ini adalah tentang seorang wanita dari negeri yang jauh, China, yang pada akhirnya menemukan kedamaian dan petunjuk dalam Islam. Perjalanan spiritualnya dimulai dari keingin tahuan hingga akhirnya membawa dirinya kepada keyakinan yang kokoh. Mari kita simak bersama kisah inspiratif ini. Judul, Kisah Wanita dari China Jadi Mualaf. Usai Dengar Ceramah dan Belajar Al-Quran. Keputusan untuk pindah agama merupakan hal terbesar yang dipilih seseorang dalam hidupnya. Seperti kisah wanita keturunan China ini yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Ialah Chong Soe Yong yang akrab di Sapa Cerri. Hatinya terketuk untuk memeluk agama Islam sejak ia berusia 17 tahun. Cerri sudah merencanakan untuk menjadi seorang Muslim sejak usia 17 tahun. Tapi saat itu belum diizinkan karena harus berusia 18 tahun terlebih dahulu untuk menjadi mualaf, ungkap Cerri. Wanita yang kini menetap di Kedah, Malaysia itu mengungkapkan alasannya untuk menjadi seorang mualaf. Dia merasa ajaran agama Islam sesuai dengan logikanya. Saya yakin memeluk agama Islam karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan sesuai dengan logika, ujarnya. Anak sulung dari tiga orang bersaudara ini menjelaskan jika kedua orang tuanya sudah bercerai. Semenjak berpisah Cerri tinggal bersama ibunya di Malaysia. Hingga kini ayahnya masih belum tahu bahwa Cerri sudah memeluk agama Islam. Cerri terpaksa menyembunyikan dari dia sebab sebelum itu pernah tanya dan bincang dengan dia tentang Cerri mau masuk Islam. Tapi dia tidak setuju maka dari itu Cerri terpaksa menyembunyikannya, kata Cerri. Awal mula memeluk agama Islam. Cerri menuturkan dia memutuskan untuk menjadi mualaf saat usianya 17 tahun. Dia mulai mengenal Islam dari teman-teman dan saudaranya pada 2017. Hidayah ini milik Allah lah, Cerri mulai membaca tentang Islam karena diperkenalkan oleh kawan dan saudara. Cerri merasakan apa yang diajar dalam Islam ini terasa nyata, ujarnya. Ketika ada temannya yang menceritakan tentang ajaran agama Islam, Cerri awalnya hanya mendengarkannya. Kemudian sang teman memperkenalkannya pada Al-Quran. Cerri pun mendengarkannya. Abis itu dia tunjuk aplikasi Al-Quran dalam handphonenya ke aku. Sejak dari itu Cerri mulai membaca makna Al-Quran, tuturnya. Setelah momen tersebut, timbul perasaan Cerri ingin mengetahui ajaran yang dituliskan dalam Al-Quran. Dia pun mendapatkan dukungan dari teman-temannya dan saudaranya. Alhamdulillah ada juga saudara-saudara Islam yang lain support Cerri. Ada juga yang memberikan video ceramah. Ini lagi membuatkan hati Cerri semakin kuat untuk masuk Islam. Akhirnya Cerri bersedia dan mantap masuk Islam, terangnya. Remaja yang kini berusia 19 tahun ini mengaku sangat bersyukur ketika sudah memeluk agama Islam. Namun dia belum bisa memberitahukan agama barunya ini kepada seluruh keluarganya. Cerri bahagia karena sudah mengenal Allah dan salah satu impian Cerri sudah tercapai. Akan tetapi Cerri terpaksa menyembunyikan dari keluarga, saudnya. Cerri mengaku pernah beribadah secara sembunyi-sembunyi dari keluarganya. Namun seiring berjalannya waktu, dia sudah bisa lebih terbuka akan keislamannya. Sekarang, Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dulu puasa sembunyi, salat sembunyi dan kebanyakan amalan Islam Cerri lakukan secara sembunyi. Doakan Cerri supaya segala urusan dipermudahkan, amin, pungkasnya. Itulah perjalanan spiritual dari Cerri. Subhanallah, dari kisah ini kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga. Salah satunya adalah betapa pentingnya kita menjaga keikhlasan dalam menyampaikan kebenaran. Ceramah yang disampaikan dengan hati yang tulus mampu mengetuk hati yang paling keras sekalipun. Selain itu, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, memiliki kekuatan luar biasa untuk memberikan petunjuk kepada siapa saja yang membacanya dengan niat yang tulus. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita harus selalu bersyukur atas nikmat iman yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah, demikianlah kisah inspiratif yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga kisah ini dapat memperkuat iman kita dan menginspirasi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten islami yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.